Dalam lanjutan sidang PK Saka Tatal, ahli psikologi forensik Reza Indragiri menjelaskan penyebab dari kematian manusia. Ia menyebutkan 4 jenis penyebab kematian manusia menurut forensik. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri menekankan pentingnya bukti saintifik dalam pengungkapan kasus tewasa Vina dan Eki pada 2016 silam. Usai memberikan keterangan dalam persidangan PK Saka Tatal di Pahadilan Negeri Cirebon, Rabu 31 Juli 2024, Reza menyebut pengungkapan kasus tersebut hanya mengandalkan keterangan saksi-saksi. Menurut Reza ada beberapa bukti penting yang harusnya diungkap dalam persidangan, salah satunya bukti percakapan komunikasi elektronik antara korban dan para terpidana. Ia berkesimpulan jika kematian Vina dan Eki adalah pembunuhan yang berencana, maka ada kemungkinan terjadinya percakapan antara terpidana. Jadi ini adalah contoh proses kemampuan kasus yang lalu mengandalkan saksi. Keterangan saksi, keterangan saksi, keterangan saksi, lalu mengandalkan berada kemungkinan yang menghadirkan bukti saintifik. Apa itu? Ada banyak dua yang berlangkah yang saya sebutkan, dua hal ini pula yang terus menulis gali baik oleh penasihat hukum, oleh jasa terhukum umum, dan juga mungkin sakin berikan atensi. Dua mungkin sankifik yang paling dibutuhkan. Pertama adalah berkaitan dengan sperma. Saya tidak bicara spermanya, tapi bicara tentang apa gerangan aktivitas seksual yang mendahuni keberadaan sperma tersebut. Apakah sperma itu berawal dari aktivitas seksual mau sama mau, Ataukah sperma terhukum seksual yang disertai dengan paksaan. Saya sesungguhnya sangat menunggu adanya bukti komunikasi elektronik pihak gawai yang serinci-ringginya yang dilakukan oleh para terhidana pada saat itu dan oleh kedua korban. Bukti komunikasi elektronik serinci-ringginya ini mencapai siapa dengan siapa, berkomunikasi tentang apa, pada jam, menit, detik, berapa. Itu akan memberikan gambaran kepada kita tentang sebetulnya para tersangka ini betul-betul merencanakan pembunuhan atau tidak. Raja Endrigiri dihadirkan oleh kuasa hukum Sakatatal sebagai ahli dalam melanjutkan sidang peninjauan kembali Sakatatal. Dari Cerebon, Jawa Barat, Yohannes Viani, Jurnalis NTV melaporkan.